Halo Brother balik lagi barangku yang rezeki dimana kita selalu bahas naifootball pas bergu 21 mobile dan kali ini kita akan review pelatih lagi manajer lagi ya kan yang kalian tunggu-tunggu yaitu Grimald ya alright jadi kalian pasti tau lah Grimald itu siapa ya kan udah kalian langsung aja komen yang tahu pasti player-player press udah pada paham lah alright kita ganti dia jersinya dulu dan ini lawan kita wooo ada iconic moment Messi ya kan ini dia ye Grimald dan kalian pasti paham ini itu pelatih dari Real Madrid alright pasti kalian udah paham banget Oh kita langsung aja lawan eh lawan di Stadium Konami berada ada Erling Haaland yang langsung dimasukkan untuk jadi pemain line-up dari lawan kita kali ini Sergio Busquets behe de Bruin sumpah yang cukup bagus berbahaya kali ini Erling Haaland Oh mau kemana dia Kevin benda Bruin langsung dia langsung menuju Christian Donaldo Christian Donaldo langsung kepada Irwin Irwin apakah langsung angkat lambung ternyata masih di kocak-kocak pemain kita langsung berbahaya kali ini uh tenang-tenang-tenang-tenang-tenang di light masih masih mantul Yahweh tenang kali ini ada Irwin Irwin berbahaya umpan pada Leo Messi Leo Messi coba syuting tapi ternyata keeper kita cukup bagus banget kali ini oke nah Franky deong Franky deong Neymar uh 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 lawan kita kebingungan lawan kita kebingungan Leo Messi coba pada lambung ada Neymar disitu masih bisa masih bisa Jordi Alba umpan pendek ada Franky diong sayang sekali salah komunikasi masih ada Sergio Busquets Tony Cruz yang coba untuk untuk otak-otak-atik Tony Cruz Umpan syuting mantul-mantul Yahweh umpan-umpan yang cukup bagus dipertontonkan kali ini gendong-gendong bulu dari Lewandowski Brother mantap banget jadi buat teman-teman yang belum gabung ya kan yang baru gabung ya kan yang mau lihat ya langsung aja kalian klik tombol subscribe untuk selalu support channel iumradar ya biar aku semangat untuk aku setiap hari gitu loh ayo Bang semangat Bang setiap hari lagi Bang kayak kembang kayak dulu Bang gitu lah ya aduh support lah di sampai di 20k dulu ya 20k subscriber kali ini kita lanjut lagi sudah satu kosong kita unggul dan balik Maldini dia umpan lebar dia balik lagi dia umpan-umpan coba dia lakukan untuk membuat pemain kita untuk maju kali ini kita tutup disini hahaha tidak bisa berkutik ya Frankie deong all right Sergio ada Tony Cruz langsung diserobot tadi ya kan berbahaya juga nih lawan kita nih Oke berbahaya Erling Haaland syuting masih dapat ditutup oleh delight memang mantul Yahweh all right Tony Cruz coba umpan dia kepada Alexander Alexander Arnold all right Oke Oke umpan Wah itu dia kosong Oh mantap banget itu dia kosong syuting Oh berbahaya berbahaya lawan kita bingung mau kemana dia dibuang-buangnya ayo 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 uh Allah jauh banget umpanya bro masih selamat masih selamat untuk serangan yang tadi masih kali ini babang dodo mencoba umpan pada berbahaya disitu aduh berbahaya sekali jangan tolong aduh kena counter attack Brother oke lah babang dodo membuat Prahara kali ini di gawang kita ya kan kosong kali tuh dia umpan halan juga masuk tuh dulu 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 kesalahan kita tadi membuat membuat skor sama kali ini skor 1 sama kita nggak boleh kalah Bro kalau kalau udah auto turjen payung ini masa iya mau kalah lagi Bro oh uh aduh ngeri nggak tuh mantap banget tendangan dari Neymar dengan Tony Cruz shooting dia masih bisa keepernya lemparan ke dalam saja kali ini dilakukan oleh Leo Messi Oke Alexander terarot umpan ketengah ada Franky deong shooting ternyata kepleset pisang waduh Gerard kali ini habis cuy Oh mantap satu sama dululah ya di bawah pertama ya jangan-jangan kau ini membuat pelaharan lagi tuh ya babang dodo ya Fadil ini Fadil Fadil ini berbahaya banget nih all right kali ini babak kedua Sergio Busquets tenang dulu mencoba Leo Messi otak atik ah mantap aduh ah tenang-tenang balik dulu balik dulu aduh ditenggor iruin lagi kelamaan ya sorry sorry bro Alexander Arnold kali ini berbahaya counter-attack lagi tenang-tenang disitu tengah jaga-tengah jaga aduh udah broin berbahaya kali ini ya di Sergio Busquets mencoba diampan long boliahnya mencoba kepada Gerard Leo Messi di halo halo kali ini ternyata di kocak-koci kotak atik main kita berbahaya ke Saint Arnold kali ini shooting masih dapat di blok kita ganti dululah aja akhirnya kita masukin dulu ya di sini Hai jadi pemain andalan kita super satu ini kita harus masukin badan untuk menambah gaya gedor di pertahanan lawan ya kan lewat dosnya kita ganti dulu oke berbahaya kali ini Frankie deong uh bisa aku juga loh halannya juga ngeri banget tuh halan dia kita juga punya halan bro jadi ini kita nggak boleh kalah nih the light tenang ke gawangnya sama-sama lima ya kan aduh kena lagi berbahaya deh bro ini mau kemana dia Leo Messi Leo Messi awas shooting untung saja untung saja di babak kedua ini malah kita ya yang diobak abrik ya pertahanan oleh berlawan Daniel Fadil Sergio Busquets berbahaya kali ini uh duh 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 ngeri banget pokoknya kalau dia udah loncat ya udah lawan bro josesa yuk josesa yuk bisa yuk Alexander Arnold Tony Cruz coba diumpan dia pendek lagi dia balik lagi Alexander Arnold Oke ada Messi disitu support yang cukup baik Frankie deong Frankie deong coba diumpan pendek pada Neymar Neymar otak atik dia otak atik dia otak atik dia oke umpans itu oke lambung ada halan Sundul aduh masih melancang lagi sayang banget ya Bro harusnya kan tadi bisa masuk tuh biasanya halan kalau dompan-dumpan kayak gitu udah makanan dia sehari-hari gitu loh tapi sayang banget kali ini dia masih belum bisa uh sliding aja udah berbahaya kali ini babang duduk nih tenang-tenang rambutnya bagus ya Alexander Arnold rubah dulu kan gundul dia Bro kali ini kayak negru-negru gitu ya oke mau kemana dia langsung saja kedepan ada halan yang dituju masih belum bisa oke counter attack umpan dikit umpan sana halan maju aduh telat lagi larinya masih dapat tapi masih dapat tapi masih iiii cakep banget cakep banget emang erling 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 beling halan mantunya hui nggak ada obat emang dia ini di klutik-klutik aja Bro yang penting kita bisa mencetak guldong yang namanya halan ya super sub ini emang jadi buat teman-teman yang punya halan lebih baik kalian masukin di bawah kedua gitu karena dia punya keahlian yang namanya super sub brother jadi itu sangat mendukung dia untuk bisa ya kan mendapatkan eh keahlian itu begitu the light kali ini alright Frank deong umpan lambung dia halan yang dituju syuting lagi ih cakep banget cakep banget cakep banget aduh langsung dia ya kan erling halan lagi bro posisinya mantul yah hui ini halan ya kan uh udah nggak ada obat badar klutik di klutik-klutik sama erling halan ya kan mantul yah hui nggak ada obat jadi buat teman-teman kalian bisa pakai erling halan nih nih hmm kan tinggal gitu aja udah cukup tuh alright di menit ke 77 kali ini apakah lawan kita akan membalas atau kita akan menambah guld lagi karena kalau lawan kita menambah guld lagi itu artinya pertahanan kita harus ada yang dibenahi nih dari formasi grimald karena formasi grimald ini ada formasi andalan kita brother selera kita brother mesi donna syuting huh uh Sergio bosco keren banget kan sebenarnya mamam tuh masih melebar tapi kenangnya udah kencang sih hanya saja penempatan yang kurang-kurang eh pas gitu cuy oke Irwin Irwin berbahaya kali ini aduh out lemparan ke dalam keribobang dodok kali ini Kevin De Bruy nih umpan pada us cakep banget emang ya kan skill-skillnya ditunjuk-tunjukin gitu ya kan jordial bah berbahaya gerat syuting tapi masih belum bisa menembus josesa kali ini josesanya pemain-pemain yang baru ku dapetin ya kan cuman refleksnya masih kurang nih menurutku nih masih kuring-kuring gitu berarti kurang Erling Haaland hei mau sliding-sliding itu yang bikin cedera kayak gitu tuh aduh main senior nih jangan sliding-sliding begitu lah kalian bisa lihat disini nih udah kelewat kan eh hahaha masih masih dicantol kayaknya gitu loh kayak kastok waduh kan kasian sih halannya larinya bingung dia hahaha kakinya dicantol-cantol gitu tony kris kali ini Daimar syuting coba ih dapet iya kan Erling Haaland lagi kan udahlah gak ada obat brother udah gak ada obat lah kalian coba pake Grimauld ya kan dan pemain depannya kalian bisa pake pemain-pemain yang kalian andelin dulu misalnya Wandowski Benzema Suarez terserah kalian atau Bang Dodo kalian terhadap depan terserah yang penting di babak kedua kalian ganti tuh temen-temen depan kalian dengan Erling Haaland udah cukup cukup itu aja udah mantul ya hui oke jadi kita di menit 90 plus 5 ini ya kan udah menang 4-1 oke jadi ya buat temen-temen segini dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa kalian juga pake Grimauld ya kayaknya mau mantul Yahoi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya selalu support channel I'm risky brother oke jadi segitu dulu video kali ini semoga bermanfaat see you next video enjoy and bye-bye guys